naiknya bengkok oke teman-teman kali ini saya akan membahas masalah trust root yang ada di gitar saya ini yaitu Stratplus US tahun 1995 kita mengenal trust root itu ada dua kebanyakan yang banyak dikenal itu yang single action dan double action yang single action itu biasanya batang trust rootnya itu hanya satu hanya satu dia kalau yang double action itu batangnya ada dua jadi kalau yang single action itu hanya bisa untuk mengencangkan neck ketika neck itu melengkung melengkung ke bawah begini jadi ketika neck melengkung ke bawah begini itu butuh action trusuit untuk dikencangkan trusuit akan mendorong ke arah ke depan begini agar necknya itu lurus ini kan cekung kalau ini cembung ada yang cembung juga nah yang mau saya bahas yang di gitar saya ini ini fiturnya cukup jarang diketahui oleh teman-teman bahkan teknisi luthier itu yang kenyataannya yang ada karena cukup tersembunyi trusuit yang punya saya ini itu pakai trusuit B flag sebenarnya agak bingung ada kata B itu biasanya ganda padahal yang dimaksud B itu yang di trusuit B flag di fender ini bisa aksinya itu ganda bisa mengencangi mengencangkan dan mengendorkan waktu ketika mengencangkan dia itu bootnya dikencang-kencang-kencang-kencang itu bisa terus begini terus begini kalau mengendorin biasanya kan merilis merilis netral nah ini kalau diputar seberlawanan jarum jam dia akan akhirnya menekan ke bawah padahal single action dia hanya satu tapi bautnya nut trusrutnya itu bisa bekerja ketika mengendorin terus-terus dia akan nutnya itu akan nut trusrut akan mendorong bagian pasanya trusrut ini pasak ini dia akan mendorong makanya trusrutnya akan mendorong naik kesana ketika naik itu cembung dia akan menguruskan dengan cara trusrut menekan kesana kalau yang melengkung kesini kan trusrut akan menekan kesana agar trusrutnya jadi apa naiknya jadi lurus namanya adalah trusrut b-flag cukup jarang diketahui kenapa b-flag ya itu tadi rata-rata di vendor itu pakai single action yang US ya saya bicara yang US dulu kalau yang selain itu saya gak bahas dulu kalau ada perdebatan ada yang vendor gini oke yang US saya bilang ciri-ciri yang b-flag itu diantara bisa dua arah ada satu baut penahan yang tersembunyi yang letaknya ada di lurusnya fret ketujuh di dalam dia ada bautnya terus ada pengencangnya jadi ini trusrut terus dia ada kayak pengencang begini terus ada bautnya di atas gini di fret ke tujuh ketauan kalau mau lihat fret ke tujuh ini inlaynya hitam ini dilepas dia akan melihatkan bautnya pas dibuka dia apa namanya necknya ini bautnya burburnya itu dia agak berunda berunda jadi tidak langsung lurus bautnya masuk bisa lolos begini belum enggak tapi ada penahannya lagi di di bur agak gede terus kecil agar dia tertahan begini ini kayak ada ringnya itu bautnya dia menahan nah tahan ini kan ini masuk ke mengait ke angkernya trusrut tadi dan memegang trusrut jadi ketika digendori dia bisa ke arah sana dan menarik neck ini ke sana kalau cembung itu cara kerjanya dia banyak sekali saya lihat di forum-forum kebingungan cara kerjanya gimana ternyata kuncinya disitu tadi ada undakan yang bautnya ini gak langsung masuk ke flatboard atau neck jadi masih ada undakan begini untuk menahan terus bautnya dikasih baut model yang kayak ringnya begini ada ringnya begini tapi jadi satu dia menahan begini akhirnya nah ini baut ke angkernya tadi terus ke trusrut itu jadi biflake ini diciptakan awal tahun 80 dan awal-awal dipraktekan dia tidak ada tidak ada baut penyangga di tengah-tengah yang di bawah fret 7 tidak ada ketika di disesuaikan ketika digendori-gendori menahan-menahan ke sana yang kalah adalah blok penutup trusrut ini ini tipis apalagi di area fret ke 7 ini tipis jadi ketika trusrut dia menahan ke sana mendorong ke sana karena tipis ini ada yang ancur di sini waktu uji coba pertama terus pihak fender menciptakanlah baut kecil yang untuk memegang trusrut itu yang ada di fret ke 7 awal pemikinan itu dikasih ring di depan sini ada ringnya di dalam sini muncul masalah lagi ketika trusrut diputar melawan jarum jam yang mana trusrut akhirnya mendorong ke sana otomatis nutnya trusrut ini juga akan kedorong ke sana karena kekuatannya di sana karena mendorong dia akan keluar sebenarnya tapi karena ada ringnya dia menahan ringnya enggak kayunya di sini karena tipis dia ada yang jebol seperti di foto ini dia jebol terus akhirnya dilepas lah ringnya itu akhirnya tetap memakai kekuatan dari pasak bulet ini yang bisa dilepas kalau nutnya trusrut itu dol bisa diganti jadi kalau biasanya fender-fender jarang dibuka karena biasanya yang sering terjadi adalah nutnya itu lubang kunci L-nya kunci hex G6-nya itu dol makanya hanya dilepas jarang sekali sampai membongkar yang tak lihat di forum ada orang keluarga yang sampai membongkar dan ketahuan biflake itu seperti itu saya browsing yang lainnya hanya orang itu yang sempat memposting di forum tapi forumnya itu kayaknya udah gak aktif tapi fotonya masih bisa di akses seperti yang saya tampilkan tadi dan yang ini itu teman-teman itu yang tersembunyi di class shoot fender terutama itu yang pertama diaplikasikannya di fender profesional banyak kan tapi terbaru di tahun 2004 itu adanya di ultra itu pakai biflex seperti saya fender cukup tinggi itu stratanya pakai di ultra tapi di ultra di ultra luxe atau lux itu gak ada gak ada keterangan pakai biflex saya mengartikannya itu gak pakai itu hanya single action biasa terus yang di profesional 2 itu gak ada kalian yang tak sebut tadi kan profesional saja di awal-awal diterapkan kalau yang profesional 2 saya lihat belum muncul itu keterangan biflex tapi kayaknya gak ada terus di performer juga gak ada di player 2 juga gak ada jadi cukup di beberapa gitar vendor seri ini ini aja yang ada itu fitur yang cukup tersembunyi awalnya saya mengetahui biflex itu apa pertama adalah gitar saya ini saya mempelajarinya kurang begitu tuntas waktu itu karena di jaman saya tahun 90-an ini kan tahun 95 keluaran tahun 95 tahun 90-an internet harus ke warnet jadi aksesnya susah terus saya mengalami sesuatu yaitu apa next saya agak bengkok dan saya harus setel penyesuaian trusrutnya mengaiti kunci yang khusus untuk gitar-gitar vendor US itu pakai ins jangan salah teman-teman jangan paksa pakai yang milih bisa dol nutnya nanti lubangnya itu pakai ins berapa yang untuk trusrutnya gitar vendor US itu 1 per 8 inch atau kalau di milimeter di apa namanya di sama dengan milimeter berapa yaitu 1 per 8 inch itu sama dengan 3,175 milimeter itu jarang di jarang ada kalau milimeter 3,175 kalau untuk bass juga iya beda kalau bass lebih gini ini gitar ini bass berapa bass 3 per 16 ini 1 per 8 untuk gitar ini untuk bass inch kalau yang 1 per 8 sama dengan berapa milimeter yang 3 per 16 berapa milimeter 3 per 16 inch itu berapa milimeter yaitu 4,762 milimeter kalau untuk bass teman-teman hati-hati untuk setel gitar vendor di rumah yang US jangan paksa pakai mili jadi kalau dapat beli gitar US baru dan disitu ada kunci-kunci jangan hilang walaupun sepilih dia hanya kadang bukan enggak begini dia kunci L nya itu biasa yang model-model begini dia kunci L biasa begini enggak ada pegangannya jangan dibuang simpen tuh ketika kendor akhirnya saya kencengin ketika sudah kenceng dia kesana udah lurus tapi aneh ada suara kayak getaran ketika nomor tiga terutama ketika string nomor tiga saya mainkan itu kayak ada suara resonansi yang tersembunyi di dalam di kayu-kayunya saya cek saya cek enggak ketemu satu saat saya pas iseng begini-begini ada getaran disini ketika saya cari ada getaran disini enggak ada semua saya pegang sampai saya bungkus kain yang lain udah tertutup tapi ada suara getaran kering-kering disini apa itu penasaran sebelum saya mengetahui bahwa punya saya pakai trastrut biflek ternyata setelah saya mengetahui itu pakai trastrut biflek punya saya baut yang memegang trastrut tadi yang baut yang kesini itu kurang kencang itu dia biar kencang kan tomatis akan membantu mentransfer kekuatan untuk dia menarik ke bawah untuk tomatis fret necknya yang ada bautnya tadi ikut ketarik ke bawah gak hanya trastrutnya yang mendorong blok penutup trastrut ini ini tipis bisa rentan jebol itu teman-teman yang bisa saya sampaikan fitur yang lainnya yang tersembunyi seperti ini tadi terus ini apa terus dan lainnya nanti saya informasikan simak konten selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati